Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jalannya mulus, enak Jidik mati ya Pak? Jidik mati Puncang-puncang tak mau ya Pak? Sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur Seperti di pupuk ya Pak? Enggak, kalau ada yang hamil bisa ngelahirin Karena mulus, sampai di mobil tidur Kayak kolam ikan, bener Cuma kita gak miralin Pak susah, terhambat Pak Udah lama aku ngambil ikan ya Di susok itu aduh setiap hari Pantat sampai panas Ngambil ikan asin ini Kecama ikan basah Berarti aktivitas terganggu ya? Ya terganggu, jalannya karena jelek Ya begini, semangatnya adalah Semangatnya adalah kita ingin memperbaiki Ya jalan-jalan yang Kita lihat Baru saja tadi Baik jalan kabupaten Baik jalan provinsi Baik jalan kota Yang rusak parah Dan masyarakat terus tahu Ada tanggung jawab Untuk jalan nasional itu Di pemerintah pusat Jalan provinsi itu ada di Bener Jalan kabupaten itu di Bupati dan wali kota Tetapi ini karena memang Sudah lama Yang akan diambil oleh Pemerintah pusat Ya Tahun ini Pemerintah pusat Khusus untuk Lampung Akan mengucurkan anggaran Kurang lebih 800 miliar Untuk 15 Ruas jalan Termasuk ini Akan dimulai Pembangunannya Pembangunannya Perbaikannya Akan dimulai Bulan Juni Karena harus lelang dulu Begitu saya lihat tadi Saya sudah perintahkan Pak Menteri PU Untuk lelang Tapi juga Nanti ada Beberapa ruas Yang menjadi Tanggung jawabnya Pak Gubernur Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati Yang ada di sini Jangan semuanya Pemerintah pusat semuanya Ya saya rasa itu Ini pokoknya yang rusak Sampai kerubia Atau sampai kemana Yang rusak Parah Kita perbaiki Ya kita itu Tidak hanya di sini saja Tetapi kita juga Melihat di beberapa Provinsi juga Banyak Hal Yang sama Yang harus kita Bantu oleh Pemerintah pusat Ini bukan urusan Viral atau tidak viral Tidak ada Memang tugasnya Pemerintah pusat Pemerintah profesi Pemerintah Kebupatan dan kota Itu memberikan pelayanan Termasuk Menyiapkan jalan yang baik Ya karena itu Menyangkut mobilitas Barang Dan Mobilitas Orang Dan menyangkut juga Biaya logistik Ongkos logistik Kalau ongkos logistik Karena jalan yang rusak Menjadi tinggi Produk itu Tidak bisa bersaing Ya Sudah cukup Cukup ya Sampai jumpa